Pemirsa tingginya permintaan bambu sebagai bahan dasar pembuatan rumah maupun perabotan rumah tangga mendorong pemerintahan usaha Tenggara Timur bergerak cepat dengan membentuk seribu desa bambu yang sebagian besar dikelola oleh kaum perempuan demi peningkatan ekonomi masyarakat di tengah percepatan pemulihan ekonomi. Optimalisasi lahan dengan penanaman bambu merupakan program pemerintah selain untuk pemenuhan kebutuhan pasar tetapi juga demi memperbaiki ekonomi masyarakat yang terpuruk akibat pandemi COVID-19. Dalam kunjungan kerja Gubernur Lusa Tenggara Timur ke Kabupaten Ngada bersama rombongan kali ini mengajak masyarakat untuk gemar menanam bambu demi mewujudkan seribu desa bambu yang tersebar di beberapa kabupaten yang ada di NTT. Tanaman bambu sangat mudah untuk dirawat dan tidak membutuhkan banyak perhatian seperti tanaman lainnya. Asal kondisi tanah subur dan disirami air, tanaman bambu dapat tumbuh subur serta sangat besar manfaatnya ketika sudah layak untuk ditebang dan dimanfaatkan untuk industri rumah tangga seperti pembuatan rumah serta perabotan rumah tangga yang bernilai ekonomi tinggi. Penanaman bambu di lahan seluas 3 hektare yang berlokasi di desa Mangiruda, kejamatan Soa merupakan langkah strategis demi membudidayakan bambu sebagai tanaman produktif yang memiliki masa depan cerah untuk menambah penghasilan masyarakat serta devisa bagi negara nantinya. Gubernur Lusa Tenggara Timur, Victor Bungti Luleskodat, menjelaskan pembudidayaan tanaman bambu dengan gerakan seribu desa bambu jika berjalan sesuai target pemerintah, maka tahun 2026 nanti Indonesia akan menjadi penghasil bambu nomor 2 di dunia yang akan meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Salah satu daerah penghasil bambu terbesar kedua di dunia kalau itu dapat dilakukan, seribu desa bambu itu. Karena itu saya harapkan apa yang telah dilakukan oleh Bupati ND, Bupati Nakeo, dan Bupati Ngada yang hari ini kita lakukan penanaman di sini ini merupakan sebuah gerakan besar sebelumnya telah dilakukan oleh Mama Linda bersama dengan Pak Nani Au itu mereka meninggalkan legasi yang cukup banyak untuk kita hari ini dan sekarang kita melanjutkan dua tokoh itu yang memperkalkan bambu dan hari ini kan rupanya bambu itu mempunyai masa depan yang luar biasa Victor Humpirul Eskodat berharap partisipasi aktif dari masyarakat untuk mensukseskan gerakan seribu desa bambu karena selain memiliki nilai jual yang tinggi tetapi juga mengembalikan ekologi yang rusak serta pemberdayaan kaum perempuan untuk memiliki penghasilan tetap dari Kabupaten Ngada, Leksi Nunu, TVRI NTP Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!